Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis yang kurang lebih maknanya akan terjadi satu masa kehancuran seseorang laki-laki itu karena istrinya, anaknya atau keluarganya. Kenapa? Karena dicacimaki dengan sebab kefakiran, akhirnya laki-laki itu berani menerjang yang haram, akhirnya dia cari rezeki dengan cara yang haram, dia hancur. Kenapa? Karena sebab keluarganya sendiri. Hidup seadanya tapi semuanya halal itu jauh lebih berberkah. Berkah itu yang nama rezeki itu bukan cuma duit banyak. Anda dikasih duit banyak, miliaran, tapi Anda tidak pernah bisa tidur tenang. Enak apa enggak hidupnya? Enggak kan? Tapi Anda mungkin rezeki pas-pasan, Anda rezeki pas-pasan, tapi Anda hidupnya penuh dengan ketenangan. Nikmat apa enggak? Nikmat, itu yang kita cari. Ya syukur sama Allah kita diamanati dapat rezeki yang banyak, tapi hidupnya juga enak. Syukur seperti itu insya Allah. Amin, Allahumma. Amin. Tapi intinya kita bukan pada kepingin punya banyak harta, enggak. Intinya kita yang kita cari itu adalah bagaimana agar kita semuanya ini mendapatkan ketenangan hidup karena kita enggak ngelanggar aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu-itu yang dicari. Itu yang harusnya kita cari. Oke jangan sampai dalam kita proses mencari rezeki, kita sampai ngelanggar. Kadang-kadang mohon maaf jual beli pakai nipu. Ini barangnya bagus. Sumpah-sumpah demi Allah saya. Kulaannya harga Rp10.000 saya jual sama kamu Rp10.500.000. Padahal kulaannya mungkin Rp6.500.000. Haram ini. Lidup yang diperoleh itu haram. Apalagi kalau pakai sumpah, enggak akan tenang. Tenang. Hidup, nikmati, syukuri, apa yang ada, insya Allah hidupnya berkah. Dan Anda kalau Anda jadi umat Nabi Muhammad yang mengikuti aturan Nabi, Anda sholatnya benar, sholat Tuhan, baca wakia, berulih. Insya Allah Anda enggak akan sampai miskin. Insya Allah pas-pasan, mentok pas-pasan insya Allah. Sampai miskin insya Allah enggak. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan, aku enggak khawatir kamu jadi fakir. Bagaimana? Kefakiran insya Allah enggak menimpa umat Nabi Muhammad. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika kamu rebutan urusan dunia. Lalu udah kamu rebutan urusan dunia, bisa jadi kamu terancam dengan kefakiran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.